Mark Jacob 500 ribu Sebatang Apalagi sebungkus Untung diketeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ayah Ikhlas episode 16 nih pon Udah 16 nih 16 halbunya Sama Popon Kerox Rencana episode 100 mau dibeli Disney Oh iya Di Disney Hotstar Disney Disini Di Markas Comica Ini mah kan udah dari awal berarti Disney Ganti Solo Apa kabar pon Alhamdulillah baik Ini gue ajak juga Jadi jangan ngedumel Udah lama dari awal Wah Ayah Ikhlas kan Bang Heri main Jawa main Bude ajak aja Kita sering ketemu ya Tapi gak sedengki Apip lu mah Enggak Enggak jauh Bang Apip gak ada yang lawan Jadi Apip tuh kemarin kena serang ya kan Sama fans Madrid dan kawan-kawannya Gara-gara Ya Apip kan suka ngebanter Dia dibanter balik kok Baper katanya gitu Alisannya karena dibanternya ke pribadi Terus Apip ngelawan tuh Dikontor sama dia Oh rame banget Gitu kemarin tuh Tapi gue seneng aja ngeliatin dia kerepotan Sama Kadang ngetit gitu Berani-berani jadi orang yang edit temen gue deh Tapi ketawa Jadi fotonya di edit Fotonya dia yang pose gini Pas banget pose nya Lagi lu tau mau banyak musuh jangan pose begitu Iya pose yang normal-normal Normal aja jadi gak bisa dibikin meme Gampas Jadi gambarin badut ya lucu banget aja Bagus banget lagi lucu banget Terutama ada yang bilang gini Bang Diedit Joker Adem bukan Joker Badut Joker masih lebih keren Mesti lebih Batman Tapi heran lah gue sama Apip Kemarin kan gue bikin konten bola ya Gue bahas juga sama Patra Oh iya Pakai baju jersey-jersi Iya maksud gue gak niat pon Bikin gitu pon Itu emang lagi ada ide aja Lempar Ya kita mana tau kalo responnya bagus Betul Betul Si Apip Gak rasa kesaing Gak rasa kesaing katanya Oh Pip Mungkin banyak bisa Apip Jangan itu-itu doang Ini tau kalau itu-itu doang Bener Banyak bisanya Ada itu doang Ada yang bikin itu Panik Panik Itu doang Bener Bani-bani coba Banyak bisanya Banyak circle-nya juga ya pon Bener gak? Circle-nya luas sih Lu jangan kesono-muruh Sudah dibanyakin sih Pip Gue jadi tau obat nih Gak main sama lu Gak dia tuh gitu Kalau udah ada kerjaan circle noise Noise aja Dia gak mau nongkrong ke yang lain-lain gitu Nongkrong Nongkrong Buka Apa namanya Istilahnya ya Buka pintu rejeki Itu kan syuraturahim Betul Betul Main-main ke Apake Ke podcastnya Hahaha Gitu Bener Iya kan Supaya membuka pintu rejeki Iya Coba tuh Bisa gak tuh lu Jadi jangan cuman bisa ketika Hakob mengeluarkan karya Terus gak ada lu Dan cuman bisa bertanya Kok gak ada gue Gitu Kalo yang baru ini Malah ini Bang Bang Bene kan Meluarin episode Oh iya Itu gue juga liat Terus dia ini komen Keren Bang Bene Gak direspon Gak direspon Awalnya gak direspon dulu Terus akhirnya Mantap Pip Dia respon sendiri Bang Baru abis itu Bang Bene ngeliat Iya 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 Pas direspon tuh gue respon tuh Pas gitu Akhirnya di notice Gak di ne gitu ya kan Mudah-mudahan diajak gitu Terus bawahnya gue reply lagi Iya Pip Gue doain lu diajak main badminton Kan Mini suka main badminton Tapi Emang gak gue berkaca dari api Kita ngajarin kita Pandai bersyukur sih Gitu maksudnya Emang kalo komen begitu kan Keren Yaudah mah Berkara di Makasih yang apa-apa Yaudah Iya Kita mau Mau respon Mau apa Apresiasi aja kan Karya orang Dia mah kayak Waduh Gak diwarok deh Gue dimontepin sendiri Gak maksudnya kan Kalo yang kesitu belum diajak Kan terbukti Dia main di tersanjung Yang maksudnya kan Berarti kan gak kosong sama sekali Emang cuman Ya remeng rejeki gue disini Gitu Tapi dia tetep aja Nyari-nyari ya Kayak Kayak semuanya pengen diambil Iya Di sana dapet-sini dapet Syukur sekali Udah dapet di Noe Iya maksud gue Lu inget Kodrat Lu Betawi Gak bisa semuanya diambil Iya kan Semuanya Gitu kan BKT Akam sih juga Bersaingnya ketat banget Sama para pendatang Jadi Betawi mah cukup Satu, dua, tiga kerjaan Alhamdulillah Alhamdulillah Disyukurin Yang penting istilahnya Tempat beras kagak kosong Gitu ya Pond ya Bener gak? Itu bukan prinsip hidup gitu Begitu Jangan deh yang berlebi-lebihan Pas-pas aja Pas-pas aja Pond Lu Rumah tanggal lu Umur berapa tahun? Oh 2018 Akhir Desember Berarti Jalan Jalan empat ya Mau keempat ya 2002 Desember Duluan lu apa gue sih Ini kan Tapi beda tipis kayaknya 2018 kan? Iya Sama 2018 juga Beda bulan Beda bulan Terus Berarti udah mau empat tahun Anak satu Anak satu Umur? Umur dua tahun Tiga bulan Iya bener Beda tipis juga Anaknya Jarak Umur istri lu dan lu Berapa tahun? Sama tahunnya Bahkan lebih tua Lebih tua Bini Tunggu bulan Tunggu bulan Agustus Pond Desember Gimana? Ada ini gak? Perbedaan Cara pandang Pola pikir Segala macem Apa lu ngerasa istri lu Lebih dewasa daripada lu? Oh jelas Itu Istri lebih Punya pikiran Lebih punya visi Lebih punya Lebih teratur lah hidupnya Daripada pombol Ya emang Salah satunya Kenapa menjatuhkan pilihan Ke istri Itu juga bang Karena Ngerasa kan Hidup nih Walaupun dari dulu tuh Emang hidupnya kayak Gak ada Tujuan aja gitu Hidup tuh jalan-jalan aja Ngalir aja Ngalir aja Gak ada sesuatu yang Gak ada Terencana Gak ada target Jadi gagak jelas Gak ketemu Bini nih yang Orangnya emang Kerjanya di bidang Yang Mesti teratur gitu Ada perencanaan Dan lain-lain kan di bidang IT Gitu-gitu Kayaknya cocok nih Bisa Bisa Ngebawa Biar ke arah yang Lebih bener gitu Tapi kebawa gak? Dikit Ya pelan-pelan Oh pelan-pelan Kayak akhirnya bisa kepikiran Mau bikin show Gitu-gitu Itu kan dari Bini juga Kalau enggak mah Kayaknya Gak akan tuh gitu Gitu aja Jalan-jalan aja Tapi Yul harus bersyukur lah Walaupun kebawa dikit Kalau gue nih Kebalikannya dari lu Oh gitu? Ibarat kata Lu tuh Bini gue lah Oh gitu Tapi Bang David gak Bisa bawa Bininya Minus malah gue Malah gue yang kebawa jelek Kalau gitu Kalau lu kan Ibarat kata Target 5 Untung 1 Dan lumayan ya Gue minus 4 Oh berarti ini Kalau popen sama Bini Itu tujuannya kan Emang pengen lebih baik Nah Bang David Emang pengen ngurangin Tujuan Nyari yang ini Aku pengen ngurangin Kayaknya berlebihan Nih gue nih Mengin downgrade Kok ada ya Tujuan orang hidup Begitu Tapi bener itu kebalikannya Maksudnya Kalau soal ngomongin Gue tuh Terbiasa yang Maksudnya apa-apa Dipikirin Gitu Terencana Terencana Ya istri tuh maunya Ya dia mah Let it flow aja Jalangin aja Tapi Harusnya mah Jangan sampai kebawa gitu ya Tengah-tengah lah Tengah-tengah Harusnya kan Bang David jadi lebih santai Dikit Yang istri jadi agak Lebih ada ini Nah pengennya begitu Misalkan gini-gini Iya pengennya gitu kan Tapi lu ada obrolan itu gak Ada Emang Istri tuh emang kayaknya Kan kagak santai banget tuh Kerja-kerja Kerja Parir-parir Gitu gitu Nah itu Emang kayak Kok ada ya istri yang begitu ya Dia orang istri gak santai banget Kok ada ya Nah itu kan Kalau kayak gitu tuh Istri Bang David juga nanya Kok ada ya laki kaya pop Bang David masih mending nih Kerjaannya banyak Apa ada gitu Kan Kita sama-sama aja tuh Bang David Kalau adain bini Nah bini Bang David Kalau adain pop Laki gak gunai Gini gitu Jadi misalnya Biar istri agak lebih slow Santai dikit Poponnya yang dari santai Agak lebih Nah itu Intinya kan sebuah hubungan gitu Maksudnya Ya kita gak nyari Semua sama gitu Pasti kan perbedaan itu kan Akan selalu ada gitu Nah yang penting adalah Komitmen untuk ketemu di tengah Bener gak sih Betul-betul Iya kan Kayak misalkan dari lima nih Kita maunya lima Istri satu Yaudah lah Nego Negosiasi gitu Yaudah komitmen untuk Gue ketiga Lo naik ketiga Gitu Bener gak sih Kayak gitu Bener Jadi istilahnya kalau Ada dari diri gue yang kurang Ya gue coba tambah Gitu Ada dari diri gue yang berlebih Ya gue coba kurangin Untuk memaklumi Pasangan kita Betul-betul Iya Tapi lu Tadi empat tahun menikah Apa aja yang lu ngerasa Gue kebantu banget nih Dengan adanya istri gue Kayaknya kalau gue gak Nikah sama dia Gak akan begini nih Apa yang Arah positif apa yang Lu rasain Kayak Dituntut untuk Bikin-bikin apa-apa aja Gitu bang Terus bang Ngapa-ngapain Dituntut untuk Bikin sesuatu Itu masih dihubung terus Walaupun emang Beberapa kadang-kadang Kayak disuruh jalanin Youtube masih belum jalan Tapi memang kayak Disuruh konten Ya adalah Ngonten-ngonten di IG Atau Ikut-ikut temen Nge-podcast Bareng-bareng Gitu-gitu Itu tuh yang Kayaknya Tuntutan dari Bini juga tuh Kalau gak ada dia Kayaknya hidup Santai-santai aja Sumpah bikin-bikin apa Iya intinya dipush ya Iya ada dipush Gini gak sih bahasanya Tuh dia temen-temen Komika lu yang lain gitu Iya kan Iya Banyak program Banyak konten Gitu Lu kok Di rumah mulu Gitu kan Iya gitu Iya Kalau gak ada Bini Kayaknya slow-slow aja gitu Santai-santai aja Orang mau bikin awet Bikin deh Gitu Gini-gini aja gitu Iya bener-bener Justru jadi Bini lu ngingetin lu Untuk Bikin sesuatu Iya Gokio Gokio Apalagi Kalau dari segi Ekonomi Yang kelihatan banget Perubahannya Kalau Kayaknya kalau gak ada Bini gue Gue gak bisa punya ini Gue gak bisa punya ini Gitu Nah kalau ekonomi sih Kebetulan kan emang Iya juga sih Kan sekarang tinggal di apartemen Juga apartemen punya Bini Ya kalau gak ada Bini Kan gak bisa tinggal di apartemen Oh iya juga Gak bisa ngerasain tinggal di apartemen Maksudnya kalau ekonomi tuh Ya ketolong juga sama Ada duit dari penghasilan Bini Yang bisa buat Kita Misalnya sekarang udah lagi Mau beli rumah Rencana juga mau beli mobil Gitu-gitu Bang David Itu tuh yang Berasa banget sih Iya tapi kayaknya Kalau itu kan Bukan ngomong gue Ngomongin bukan Hartanya ya Tapi ngomongin kayak Bini lu tuh Kayak perencanaan keuangannya tuh Lebih rapih gitu Kayak misalkan lu dapet duit Sini dah Gue yang atur gitu Oh itu iya Itu emang iya Duit semua Bini Bang Sama dia juga disuruh ini Nyatet Kerjaan apa aja Pemasukan apa aja Pengeluaran apa aja Juga dicatet Sebelumnya lu Gak bodo amat ya Jadi Gak pernah ketret Kalau lagi ada duit ada Sekalinya gak ada Gak ada banget ya Iya bener Dia mah diaturin semua Dia memang duit kan semua tuh Terus kita Kalau tiap hari-hari Kemana-mana Bahkan parkir 2 ribu Suruh catet Bang Beset Iya Tadi yang masukin Di aplikasinya Ada aplikasinya Terus aplikasinya tuh Ada list-listnya Misalnya makanan Transportasi Apa begitu Nah parkiran tuh Bagian yang transportasi Bensin Parkir tuh disitu Jadi Ntar bulan ini tuh Kelihatan tuh Bulan ini kita gedenya disini nih Oh jadi ketahuan Boncosnya dimana Nanti buat pelajaran Bulan-bulan depan Suruh jalan Apa aplikasi namanya Aplikasi namanya Bini tuh yang tau Ini gue gak tau ya Apa kasih tau gue aja Biar gue download Sendiri Jadi bang dapet yang Rapi jadinya Rapi tuh Megang sendiri Nah itu yang lu rasa Kayaknya Aduh Kayaknya Dia nih Ini banget deh Di hidup gue gitu Bener-bener Membantu banget Tolong banget Kan Misalnya penghasilan kan Gak tetep tuh Betul Tapi sama dia bisa diatur Buat cukup gitu Misalnya Belum jelas nih Kapan lagi ada kerjaan Minimal sampe Sampe yang nanti ada kerjaan tuh Ada dah nih Bisa di plot-plot Segini 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 Gitu-gitu Jago deh Jago Ini gue juga jago sih Gak kuliah matematik Tapi jago Kalau ini Gak bisa Matematik Gak bisa Tapi jago dia ngitung Gitu apa Gitu apa Ngitung kalau setiap hari Jumat Belum ada transferan nih Gitu Dia ngitung Jumat Sabtu Minggu Senen Jumat ter ada lagi nih Duit Gitu jago dia Tau hari-harinya Tau Oh cuman jago ngapal tuh Hapalan Berarti IPS tuh Kenapa tapi ngapal Iya juga ya Iya ya Apa Gue duit turun hari apa aja Dia tahu Bahkan Kadang Guanya lupa Guanya skip Dia yang ngingetin Jumat nih Jumat nih Jumat nih Ada duit turun gak Gitu Diingetin Diingetin gue Wah Karena sekarang suka lupa Iya Sholat Jumat mah Kagak diingetin Bom Biar kate gue kesiangan juga Gak pernah gue di Eh jam 11 Gue masih tidur Gak dibangunin Makanya gue bingung ya Nggak 12 Gue masih tidur Enggak Gak diingetin Wah sholat Jumat gak lu Enggak Sekalinya dibangunin Jumat nih ada duit turun gak Kalau Tadi kan berarti Apapun Dan berapapun Yang masuk Dari kerjaan lu Semua Lu kasih istri Iya Semua Semua 100% Artinya lu mempercayakan Untuk diolah sama Iya Dia kan gini juga bang Kayak misalnya Dapet nih duit Amin dia deh Ini berapai buat yang hidup Berapai yang buat ditabung Ode gitu Ini bang Oh jahat banget Ketolong banget tuh Jadi Jelas tuh misalnya Tabungan buat anak Bentar apai Tabungan buat Udah ada juga dari sekarang Tabungan pendidikan Bentar pendidikan Hebat Hebat Lalu gak nyisain buat kebutuhan lu gitu Kan dikasih amin dia Oh gitu Disisain tuh Ntar misalnya Dapet berapai Diambil berapai Sisain segini nih Buat pegangan gitu Di ATN Buat pegangan lah Kalau lu jalan-jalan Jalan kerja gitu Istilahnya Buat hobi-hobi lu Itu udah Kayaknya Gak ada lagi hobi Gak ada Dulu sebelum ini kayaknya Emang ada Biasanya duit habis Buat diapa Waktu bujangan Macem-macem Misalnya kayak Makan Kemana jalan-jalan Nonton Barang Kalau barang Bli barang Kalau barang Dari dulu sih Emang jarang juga sih Bli barang Tapi paling itu Nonton Jalan-jalan Kemana-mana Nongkrong gitu ya Abis buat nongkrong Nongkrong bener Rokok Sekarang rokok aja Nyari yang murah Yang paling-paling murah Biar hemat Makanya lu punya konten Nyobain rokok-rokok Sebenernya lu bukan Mau nyobain rasa kan Nyari yang murah Betul Awalnya itu Makan sekalian nyari Kenapa gak di kontennya Iya Udah Udah nemu belum Yang murah Udah banyak Ada 6.000 Ada-ada 6.000 Sebungkus 6.000 6.000 Tapi masih enak gak Ya Lumayan lah Ada asepnya Yang penting kan Ada asep nih Lumayan Ada asepnya Bisa buat gerakan Di isep Gitu-gitu Lumayan ada asepnya Tapi Oh berarti Untuk kebutuhan lu pun Lu tetep minta Bini lu Iya Mintanya dalam tanda kutip Sayang Aku mau Jalan kerja nih Ngkos dong Apa emang Udah dijatahin Nama Bini lu nih Buat operasional Udah itu Yang tadi disisain itu Udah ada Tinggal pake aja Tapi yang penting Report Laporan Anjir Itu kan tiap hari Nyatet Jajan apa aja Bencin Gila lu Rapi banget Salut gue Tapi ini Harusnya begini Maksudnya Jadi Ya itu tadi Jadi kita punya Punya apa ya Istilahnya ya Punya ancar-ancar gitu Jadi Ada dana darurat Segala macem Itu harusnya jadi begini ya Gak boros gitu Iya Nyuruh emang Tapi kadang-kadang Gak tiap hari nih Misalnya udah berapa hari Mikirin tuh Ngarin nape Jajan Lupa Kadang-kadang tuh Kalo misalnya Udah berapa hari Tapi Terpah harus rapor Chat Ntar dia yang masukin ke aplikasinya Gitu mah tinggal Ngasih catatan aja di chat Berarti lu udah gak bisa Pijet-pijet ya Puan Udah gak bisa Udah gak bisa lah emang Udah gak bisa Gak bisa Emang siapa sih keluarga yang menikah Masih bisa pijet Kecuali Bang Panji Bang Panji Uang yang masih boleh Sama Mbak Gamila Dia juga di Delta Ya kan Kayak gitu-gitu kan juga lumayan Sebenernya Kalo mau Ya kan Iya gak Bang David Kalo mau begitu Makan nyenang Makan kagak boleh Keluarga yang normal Tapi Iya iya Tapi dia mengakui sendiri Iya iya Mengakui Mengakuiin sendiri Udah gak bisa Puan bener Lu aja tadi Boroboro 2000 Pijet kan lumayan 700 700 200 2000 aja kudu di catet Ketauan lah 2000 aja ketauan Apalagi yang gede kan Makan Gak bisa Jangan juga Bang Ya jangan juga Gak boleh Gak boleh Gitu-gitu Bang Karena hitungannya kan Mengkhianati Wah betul Perselingkuhan itu Hitungannya Kalo kata Bang Adri Biar kata Gak pake rasa Selingkuh ya selingkuh kan Gitu Selingkuh ya selingkuh Tetep bersentuhan Mau pake hati Mau pake enggak gitu Mau bayar Semoga Bagus sih Bener Jangan Ya emang jangan Gue juga bilang jangan Gue ada Enggak ada Bilang yang lain Gue juga enggak Udah enggak lagi Ke Delta-Delta juga enggak Bahwa semenjak Bahkan sebelum menikah tuh Gue udah mutusin tuh Berhenti Sebelum menikah Terus nikah Terus udah Sebelum menikah Sehari sebelum maksudnya Ya enggak lah Ya kan sehari sebelum Masa keluarga gue lagi bungkusin Parsel gue pijet Ya kan kalo bilang Sebelum menikah Sehari sebelum juga Sebelum tuh Bangin tuh masih Kalau sekeluarga lagi Pusing Bikin seserahan Kita pijet Enggak pon Jauh Berapa bulan lah gitu 8 bulan Beberapa bulan Bukan Beberapa bulan Makanya materi-materi gue Yang soal pijet itu Past tense Gitu masalahnya Gue ceritain lagi Nah itu masih boleh Diceritain lagi ya Boleh Bini gue juga tau kok Gue Tangan apa aja Bini juga tau Tapi gak boleh diceritain Beda-beda sih Beda-beda Beda-beda Terus Anak berarti Umur 2 tahun setengah Berarti lu udah Merencanakan sekolahnya dia Sama bini lu ya Nah udah tuh Itu tuh yang lagi Kepikiran banget Tahap apa Dari langsung TK Atau ke playground dulu TK Tapi udah maunya Yang internasional Bang Idi Seru Kemarin Sempet ngomong gini Masukin TK nih Disini Internasional Ada daerah TBC Matupang gitu Nama TK nya apa Cika Bukan Lupa deh Highscope TBC Matupang tuh Iya pokoknya berapa Setahun 150 juta Setahun Setahun bang 150 juta Berarti sebulan Sekitar 10 jutaan lebih ya Nggak Akhirnya dibilang gini Buat apa Di TK Di sebagus-bagus itu Karena link pertemanan TK Itu nggak manjang Nah itu lu debatin nggak Iya Mau bilangin Link pertemanan TK Nggak manjang Nggak bagus Lu cuma nih TK nih Pertemanan namanya Misalnya anak menteri Anak si AP Tapi kan nggak manjang Si AP coba kita temenan Nama temen TK Masih Lupa Gampang lupa juga kan Iya bener Lupa juga temen TK TK jangan Orang yang manjang Minimal SMA atau kuliah Iya bener Yang masih berteman SMA tuh Tua-tua tuh Jadi sirkel-sirkel Orang kaya gitu Masih kepake Kalau yang SMA Kalau yang TK kan sia-sia Berkata temen TK Ketemu nih Hei gue dulu temen TK lu Iya sih Iya bener Aku-bener Gitu kan Iya bener-bener Disayang gitu Biar kata Tapi kalau mahal juga Kalau linknya kepake Emang nggak pape gitu Mau sekolah SMA yang keren Mau kuliah yang bagus Nggak pape Karena linknya pasti kepake terus Temenan si AP Temenan si AP Gue juga nggak terlalu ngerti Soal pendidikan ya Tapi gue ngerasa Kalau TK langsung Semahal itu Ya maksudnya Ya kalau gue ada Ada harga Ada Ada apa ya Ada kualitas ya Maksudnya Lu mau ngajarin anak gue Apa gitu Di TK itu Ya maksudnya Masuk akal nggak sih Apakah Nah memang gue nggak ada duit aja Jadi gue nggak Jadi gue nggak kepikiran Untuk sekolah mahal TK TK aja tuh yang Kaya full bahasa Inggris Karena emang anak kan dari kecil Lu udah ada masuk Inggris Di rumah nih Oh kalau itu mah masuk akal Jadi biar Tujuannya tuh biar Nerus ketemunya orangnya Bahasa Inggris juga Temen-temennya bahasa Inggris juga Jadi nggak Nggak pudar nih Oh kalau itu masuk akal Berarti Bini lu emang Udah merencanakan Anak lu nih Biar pinter bahasa Inggris Sejak awal Sekolah mau langsung Yang bahasa pengantarnya Bahasa Inggris Oh itu mah masuk akal Carilah 150 juta Ketemulah Tapi jangan dulu Ada yang bahasa Inggris juga Nggak segitu Ada juga Apa LIA Apa Enggak English first Ada nggak sih Buat anak kecil Ada kan Ada Udah kayaknya nggak semal itu ya Nggak Ya kalau emang fokusnya Bahasa Inggris Bahasa Inggris doang kan Kenapa nggak Kursus Kursus bahasa Inggris Iya kan Diajarin matematik juga Diajarin baca juga Dengan bahasa Inggris Oh iya iya Bahasa pengantarnya bahasa Inggris Iya gitu Di sekolah kan gitu Nah itu Udah paham Oke kita cari yang Agak murah-murah Ada TK-nya SD-nya Nanti baru SMP-nya SMA-nya Kalau mau yang mahal Nggak apa-apa itu Annalink-nya masih bisa kepake terus Iya Tapi Tapi gini pon Menurut gua Bini lu ini keren gitu Respect gua Maksudnya dia tuh Punya alasan Betul Dan alasannya kuat Iya Untuk pengen sekolah yang harganya segini Ya emang alasannya kuat Karena dia pengen ngebentuk anak lu Supaya dia Emang Yang sejak dini nih Apalagi silahnya lancar Berbahasa internasional Iya bener Lu bini gua beda Kenapa Ngeliat orang Gak usutnya ngeliat orang Iya Alasannya ngeliat orang gitu Wah sekolah disini nih Kemarin Si Itu Sekolah disini tuh Anaknya gitu Oh gitu Jadi nggak tau apa Apa tujuannya sekolah disitu Nggak tau ya Cuma yang penting Orang disitu Iya Ada temennya yang sekolah Belangin anaknya disitu Flyground Dia mau masukin flyground Itu flyground Sebelum TK Umur 3 itu Iya 3 tuh katanya Antara abis ayasa ulang tahun 3 Kita cari flyground ya Oke Itu kayak paut gitu betul Iya Paut gitu Iya Belajar sambil bermain gitu Isinannya bukan belajar Tapi main Udah nemu Berapa duit tuh Belum sih Oh belum Tapi Iya 10 juta-10 juta mah Keluar Sebulan Enggak sebulan Enggak sebulan Enggak tau misalkan Bayar pertamanya berapa Iya Segituan tuh Kalau yang bagus-bagus Yang pakai bahasa inggris-bahasa inggris Gitu lah Namanya misalnya Kindergarten Apa-apa ya Kinder-kinder Gitu-gitulah Kalau kinder aja Murah Ditarik juga tuh Sama BPO Ada kinder-kindernya tuh Gitu-gitu Maha Sekarang gak semua gitu tuh TK-TK Apa ya Islam juga Banyak yang mahal Betul Yang udah label-labelnya Islamic school Depannya Al gitu Al-Alan Ngari yang depannya dulu gak ada El juga gak ada El Tapi gue Lu Ngerasa gak sih Kalau Lu ada ketakutan gak gitu Kayak Apa yang dia mau bini lu Kayak Duh gue bisa gak ya Ngejarnya gitu Ya ada Itu soal Anak Maunya sekolah-sekolah gitu Juga kepikiran Gimana caranya Biarkan ngomong nih TK deh yang murah-murah aja Yang SMA Guliah boleh deh yang mahal Nah itu kan juga Belum tau tuh nanti Maksudnya kan Itu sih mundurin jarak aja bang SMA Guliah kan masih lada lama tuh Kalau TK kan cepet nih Tinggal berapa tahun lagi Itu paling Merenggangkan waktu Memikirkan Nah segini bisa kali ya Nanti Ntar bisa kali gitu Tapi udah ada keputusan belum Maksudnya lu Lu kan udah ngasih pendapat Tapi kan keputusannya belum keluar kan Yang TK Udeh 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 Akhirnya emang Udeh Yang agak lebih murah Yang lebih murah Gwaseh yang wah-wah banget Karena Dia saat Masuk tuh terima tuh Masukan soal Link TK Kayaknya gak panjang pertemanan Siapa coba yang masih temen sama TKI Gw pake dah Alasan tuh ntar ya Kena gak nih sama bini gue Gw tes ya Link TK Link pertemanan TK Enggak panjang Gw apalin juga Link pertemanan TK Enggak panjang Gw Gw Temen-temennya Gw Masih gak ada temen-temen TK Ada Ada Taunya Taunya ada Taunya ada Mentah lagi Ada ketakutan itu ya Tapi lu nyasetinya gimana Sebagai seorang Ayah nih Iya Emang harus Nyari Peluang lebih keras lagi sih Misalnya Nyari usaha lagi Biar dapet penghasilannya Lebih banyak Kayaknya salah satunya Kayak bikin-bikin show Kayak Bang Dapit gini Bikin-bikin apa Sesuatu karya yang Harapannya bisa menghasilkan gitu Kalau Peluang kayak Mau masuk kemana-mana nih Misalnya masuk ke TV Atau masuk ke film Itu mungkin kita Kayaknya di luar Kuasa kita gitu Itu mah Kalau Ini tergantung rejekian aja Orang mau ngajak kan gitu Betul Ya intinya mah sekarang Lu lebih Lebih gerak aja Dibanding dulu ya Maksudnya nyari peluang Tetap lu jalanin Betul Mau rezekinya Jackpotnya dimane sih Istilahnya gitu ya Iya Lu serahin ke Allah gitu Bener-bener Bener-bener Emang kudu gitu Pohon kita Gue tuh Gue juga Ngerasain juga tuh Awal-awal menikah Sepersis omongannya Istri gue tuh kayak Ngepush juga Ngepushnya dalam artian Sama ngebandingin tuh Sama komika lain gitu Kayak Itu si Jegel gitu Pada disini Regen tuh Gitu-gitu Lu sih gitu Lu mah kayaknya Interten Ini banget sih Kayaknya Pasrah banget sih gitu Iya bener Itu bener Pohon Bener Pohon Maksudnya Bikin sesuatu gitu Dan Ngebuka Circle gitu Malah dia yang Nyuruh-nyuruh Kayak Soalnya lu gitu Kalau ada Apa Acara-acara apa Lu nongol Gitu Jadi orang tuh Ingat sama lu Gitu Itu bener-bener Ngingetin Bener juga sih Jadi emang Emang istilahnya Pekerjaan kita kan Bukan karyawan ya Bukan gaji tetap Kita dari karya Jualan karya Istilahnya Orang pun Mau Maka kita Maka jasa kita Kan juga pasti Ngeliat track record kita ya Kalau kita hilang dari peredaran Juga kan pasti Hilang juga Kesempatan gitu Emang Mending bikin sesuatu Orang bisa lihat Gitu kan Kalau bete yang Udah lama-lama doang Yang dilihat Juga udah Nggak percaya kali Baru-barunya mana nih Nggak ada bikin lagi Apalagi sekarang Dunia digital ini Lu ngerasain gak sih Kayak Tantangan kita Sebagai entertain lah Itu tuh Beratnya tuh Karena saingan kita tuh Bukan sesama artis Tapi Orang Umum Orang umum Orang biasa yang tiba-tiba viral Iya gak sih Kayak Sekarang nonton TikTok tuh Lucu-lucu banget Videonya Banyak banget Orang lucu gitu Yang kita aja Sekadang sebagai komedia Nontonin itu Gila nih Lucu banget gitu Iya gak sih Susah banget sih Orang misalnya Ya emang kadang Lucu mah Nah luarnya Siap orang gak bisa Kalau ini Nggak harus Yang stand up Nggak harus Yang komunitas gitu Namanya lucu mah Bisa aja Banyak aja Viral-piral Kayak Tante Lala Tante Lala Iya bener-bener Banyak tuh Orang-orang yang Lucu-lucu viral Iya Iya Saingan makin banyak Makin banyak Karena medianya juga Makin gampang Ya Itu sih Peringatan sih Buat kita ya Buat komik-komik lah Terutama nih Yang subscriber gue Yang penonton konten gue Ya Maksudnya Artinya memang Harus terus bergerak Gitu tuh Beneran Gak boleh Diem Gak boleh bengong Gitu Karena Lu bisa Antara lu bisa Kesalip Sama Sesama Komika Atau ya itu tadi Orang-orang Itu yang Tapi yang enaknya Instalnya kadang-kadang Enaknya buat orang-orang Umum itu tuh Dia gak ada ekspektasi gitu Bang Dari orang-orang Dia kalau bikin HP-HP tuh Orang-orang yang nonton dia Langsung Pelong aja gitu Gak ada harapan Semane lucunya nih Jadi orang Lucu aja gitu Dibanding kalau komik Yang bikin sesuatu gitu Labelnya udah stand-up komedi Semane nih lucunya Udah ada begitunya dulu tuh Begitu-begitu Segini gitu doang Jadi gue Ya emang rese Padahal kalau dibandingin Makan kayak sama gitu Cuma yang sini Gak ada ekspektasi Jadi enak-enak aja nonton Yang lucu-lucu Nah yang bikin sebel juga Kadang yang Ono Yang baru-baru villain Harganya lebih mahal Oh iya Iya kan Ya Kebongkar juga Itu dah Iya kan sih Kan baru dah tuh Begitu ada viral yang naik Baru dah ada ekspektasi tuh Nah udah lama-lama turun sendiri Iya kan beberapa begitu tuh Viral-piral Lama-lama tau-tau hilang Gak bisa survive Karena udah dapat ekspektasinya itu tuh Kan musuhnya sebenernya yang Susah tuh ekspektasi orang tuh Jadi harusnya kita bersyukur kali ya Walaupun sedikit-sedikit Tapi kita konsisten Iya betul Maksudnya kita udah tau caranya bertahan Survive di dunia ini Di dunia entertain tuh kayak apa gitu Hadepin orang Ekspektasi orang tuh Orang kalau kita bikin apa aja Ada aja yang gak suka kan Ada aja yang Coba misalkan lo bikin apa Terus ada yang gak suka Ada Juara satu gini doang Bikinnya gitu Lihat no juara empatnya sukses Ada berata Gitu banget bang Maka ada yang ngomong Ngomongin-ngomongin gini Ini juara satu Termenjedihkan Sepanjang suci Gitu Ih bang ada Emang orang ada gajar Makanya kadang-kadang tuh Kesini-sini tuh Suka masih ikut lomba-lomba tuh Selain emang nyari duit nih Selain karena kerjaan gak ada Kan ikut lomba Tapi juga kayak pengen ngebuktiin Nih gue juara lagi nih Nih gue juara lagi nih Kayaknya mau sampai kapan Gue juara berapa kali juga Kalau lo mikirnya Gue juara suci termenjedihkan Masih tetep aja gitu bang Kayak gak bakal tergantikan tuh itu Walaupun udah Berapa kali juara-juara lagi Di lomba-lomba lain gitu Mau sampai kapan tau Ikut lomba juga kayaknya Titel itu tuh Kalau belum naik nih Belum bisa hilang gitu Belum bisa lepas Kecuali ada lagi Yang lebih menyedihkan dari lu Betul Disuci Baru bisa tergantikan mungkin Ya kita tunggu lah ya Disuci berapa Jangan dong Jangan kasihan Kita tunggu disuci berapa Kira-kira Ya Kan lo masih mungkin terjadi Di pon Iya betul Tapi jangan Ayo Pemirsa Mau main tebak-tebakan Disuci berapakah Ada yang lebih menyedihkan Daripada Propon Yang tebak-tebakan Baru nanti Label itu tergantikan Direbut lah Emang manusia ada aja Cari-cari Kita mau kayak gimana juga ya Kita udah usaha Semaksimal mungkin Gitu ya kan Ada aja kurangnya Pohon Betul Ya udah yang penting Kita jangan muasin Semua apa maunya Pemirsa Yang penting Kita nyaman Jalaninnya Kita ikhlas Kita redo Gitu Semua demi Keluarga Demi anak Demi karir Demi Dunia Yang sama-sama kita bangun nih Dunia stand-up komedia Oke Thank you pon Makasih Bang David Ayah ikhlas Sorry nih Tadi kita gak banyak Ngomongin orang Gitu ya kan Oh udah banyak banget tadi Masa Tapi memang orangnya Itu-itu aja Iya Istri lo sama istri gue kan Apip Oh iya Enggak maksudnya Kalau lo kan Biasa-terbiasa Untuk ngomongin banyak orang Oh iya Konten gue gak Gak boleh ngomongin orang Gak boleh 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 Mau ngomongin siapa ya bang Aduh gak usip apa Gosip itu paling Johnny Depp Oh itu Keluar nunggri Rumah tangga juga tuh bang Untungannya Oh iya Masalahnya Oh iya gue gak ngikutin sih Dia harus diundangnya Ayah ikhlas sih Gue gak ngikutin itu Tapi bisa nih Next Next Bintang namu Johnny Depp Ngobrol bang Gimana nih Soal rumah tangga lo Tanya gitu bang Gak bisa Ntar biar Dan anak-anak Mahal modalnya Thank you Semoga karirnya Makin menanjak Apa yang dicita-citakan Segera tercapai Amin Terima kasih teman-teman Untuk Yang terus Menyaksikan konten Ayah ikhlas Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen And share video ini Kalau suka Dan jangan lupa Untuk nonton Special show Ayah ikhlas volume 2 Yang Akan terselenggara Tanggal 25 Juni 2022 Di Teater Besar Jakarta Taman Ismail Marjuki Tiketnya sudah bisa dibeli Di Loket.com Bisa nonton langsung Bisa live stream Terima kasih Sub indo by broth3rmax